untuk menyampaikan. Pemeriksaan Kesehatan Bakal Salon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk pemilihan umum tahun 2024. Kami telah melaksanakan mandat tersebut. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 untuk pasangan Bapak Anies dan Bapak Muhammad. Kemudian hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 untuk bakal pasangan Salon Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud MD. Dan Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 yang lalu, kami memeriksa bakal pasangan Salon Presiden-Wakil Presiden Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Hasil-hasil pemeriksaan tersebut sudah kami lakukan rapat secara sidang pleno sehingga kami sudah memperoleh sebuah penilaian hasil pemeriksaan dan secara legal formal hari ini saya sudah menyerahkan kepada Ketua KPU Republik Indonesia untuk menjadi bahan pertimbangan dan pelaksanaan tahapan pemilu selanjutnya. Prinsipnya seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua KPU bahwa pemeriksaan ini tujuannya untuk menilai apakah bakal Salon tersebut mampu atau tidak serta bebas dari penyalahku narkoba untuk dapat melaksanakan tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden Jika terpilih nantinya Prinsipnya demikian saya kira Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan dan mungkin ada hal yang mau ditanyakan Terkait kondisi garis besar mungkin dari Bapak Selon secara umum pemeriksaan tersebut dari kesimpulan pemeriksaan Nah nanti secara detail ketua Nah ya Secara garis besar masing-masing memiliki hasil pemeriksaan kesehatan yang tidak ada kendala berkaitan dengan kesehatannya Baik itu ke kesehatan fisik maupun rohani Jasmani, rohani dan juga tidak didapatkan penyalahgunaan orga penarkoba pada semua calon Terima kasih Ada sekalian sebagaimana dokumen hasil pemeriksaan yang telah disampaikan oleh tim pemeriksa Kesehatan kepada KPU Kami sudah memeriksa bahwa Semua pasangan calon Semua bakal pasangan calon Pada kesempatan pertama yang hadir di kantor KPU mendaftar Dan juga konsekuensinya kemudian kesempatan pertama untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan Yaitu Mas Anies Baswedan dan Mas Muhammad Iskandar Itu menurut hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Yang pertama hasil pemeriksaannya mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan makil presiden Yang kedua dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkoba Kemudian yang kedua kesempatan kedua yang hadir didaftarkan di kantor KPU Yaitu bakal pasangan calon Mas Genjar Pranowo dan Mas Mahfud MD Demikian juga konsekuensinya pemeriksaan kesehatan pada gili dan kedua Hasil pemeriksaan kesehatan disimpulkan bahwa Dua bakal pasangan calon presiden dan makil presiden Dinyatakan mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan makil presiden Demikian juga dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkoba Kemudian kesempatan ketiga bakal pasangan calon yang hadir didaftarkan ke KPU adalah Bakal pasangan calon Pak Ya itu tadi konferensi pers yang disampaikan langsung oleh yang pertama adalah Kepala RSPAD Gatot Subroto Legend TNI Dr. Albertus Budi Sulistia Yang menyatakan bahwa tim dokter RSPAD sudah melakukan mandat pemeriksaan tiga pasangan baca pres Dilampirkan kepada KPU melampiri dari surat keterangan dari tim pemeriksa kesehatan bakal pasangan calon yang telah dilakukan Demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cukup ya Ya itu pemirsa dimana tadi hasil dari konferensi pers yang menyatakan bahwa Dari Kepala RSPAD Legend TNI Dr. Albertus Budi Sulistia menyatakan bahwa tim dokter RSPAD Telah memberikan hasil pemeriksaan kesehatan tiga pasangan baca pres dan baca wapres Ketiga hasilnya sudah diberikan langsung oleh KPU Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasim Asyari yang menyatakan bahwa ada dua hal Dimana semua pasangan bakal capres-cawapres ini dinyatakan mampu Kemudian poin yang kedua adalah ketiga pasangan bakal capres dan bakal cawapres ini Dinyatakan bersih dari penyalahgunaan narkoba Pemeriksa kami akan ajak Anda untuk berbincang bagaimana sebenarnya proses pemeriksaan tes kesehatan Yang dilakukan dari tim dokter RSPAD Gatot Subroto Terhadap tiga pasangan baca pres dan baca wapres